Sahabat Sahar, kejadian 1 ayat 4b berbunyi lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi disini kita melihat bahwa karya penciptaan Allah yang tadi dimulai dengan amar, dimulai dengan ide, dimulai dengan eksekusi, kemudian memasuki tahap berikutnya yaitu Allah melakukan evaluasi. Dalam episode sebelumnya kita sudah bahas wayar Elohim, Allah melihat, Allah menguji, Allah mengevaluasi hasil ciptaannya. Dan kini masuk dalam tindakan selanjutnya Allah melakukan pemisahan, wayafdel, atau pembedaan antara or, antara terang dengan gelap, hosek. Ini menggambarkan bahwa ada nilai teologis yang ingin disampaikan dari ayat ini. Terang menggambarkan kehadiran Tuhan, sementara gelap melambangkan ketidakhadiran Tuhan. Terang melambangkan pengetahuan, gelap melambangkan kebodohan. Jadi ketika Tuhan melakukan pemisahan, ini bukan berarti bahwa Allah memilih-milih atau pilih kasih. Tetapi ini adalah satu tindakan tegas yang Tuhan lakukan untuk memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi ketika Tuhan melakukan yafdel, memisahkan antara terang dan gelap, disitu untuk menyatakan bahwa Tuhan lebih menyukai terang daripada gelap. Dan kalau kita membaca dalam keseluruhan kisah penciptaan, Allah memang tidak pernah menciptakan gelap. Tetapi gelap adalah kealpaan terang, gelap adalah ketiadaan terang. Itu saja definisi sederhananya. Dan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 berkata, Buat terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Ini menegaskan bahwa kebaikan tidak bisa dicampur adukkan dengan kejahatan. Kebaikan tidak dapat dicampurkan dengan dosa. Karena kebaikan pada dasarnya adalah pertentangan atau lawan dari kejahatan, lawan dari dosa. Nah ini makna pertama yang kita lihat bagaimana Allah memisahkan yafdel antara or dan khosek, antara terang dan gelap. Dan dipertegas oleh teologi Rasul Paulus bahwa terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Allah lebih menyukai terang. Pada episode 6 kita telah membahasnya. Ia menilai bahwa terang itu baik. Wai yafdel adonai Elohim. Tuhan memisahkan or dan khosek tadi, terang dan gelap tadi. Tetapi pada episode sebelumnya kita melihat bahwa Tuhan sudah melihat bahwa terang itu kitof, baik. Terang itu baik. Apa yang baik menurut Allah tidak dapat disatukan dengan apa yang tidak baik menurutnya. Apa yang jahat di mata Allah tidak dapat dipersatukan dengan apa yang baik di mata Tuhan. Nah inilah makna pentingnya di sini. Ketika Tuhan menegaskan bahwa terang itu baik, maka dengan sendirinya Tuhan mau mengatakan bahwa kegelapan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah terang memberi kita kejelasan. Terang memberi kita keterbukaan. Inilah simbol pencerahan. Di mana kita betul-betul dapat melihat dengan jelas. Dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini fungsi kehadiran terang dalam kehidupan kita. Kita pun kalau ingin mempelajari sesuatu, kalau kita ingin membaca buku. Adalah lebih baik apabila kita membacanya dengan pencahayaan yang cukup. Artinya dengan adanya bantuan cahaya, dengan adanya bantuan sinar, kita dapat membaca dengan jelas. Kalau kita disuruh mengambil barang di dalam suatu ruangan, maka ruangan itu pun harus diberi terang, harus diberi cahaya. Kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita bisa menemukan benda yang dimaksud. Nah inilah maksudnya ketika dikatakan bahwa terang itu baik. Supaya kita tidak melihat dalam kegelapan. Kalau kita melihat dalam kegelapan, kita akan dibutakan. Kita tidak akan memilih dengan baik, kita tidak akan memilih dengan benar. Sehingga Tuhan tidak menyukai kegelapan. Nah kita ini sebagai orang-orang percaya diberi terang di dalam hati kita. Diberi terang oleh Allah. Maka sepatutnya kita memiliki kemampuan moral yang lebih baik. Karena kita diberi cahaya. Karena kita ini adalah terang. Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Yesus tidak bilang kamu adalah cahaya lilin. Cahaya lilin terlalu kecil. Tapi Yesus melihat kita ini sebagai orang-orang percaya adalah terang dunia. Terang yang harus menyenari dunia ini. Nah sementara dunia ini sendiri dikuasai oleh kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh begitu banyak dosa. Sehingga dunia ini sangat membutuhkan terang. Disinilah kita terpanggil untuk menerangi dunia ini. Supaya karya roh Allah sungguh-sungguh jelas terlihat dalam kesaksian kita. Inilah makna dimana Tuhan memberi kita terang di dalam hati kita. Supaya dalam cara berpikir kita, dalam tutur kata kita, dan dalam perilaku kita. Kita sungguh-sungguh mencerminkan diri kita ini adalah anak-anak terang. Dimana kita hadir kegelapan tidak dapat menguasai kita. Tetapi justru kita yang harus menguasainya. Inilah yang dapat kita bahas dalam episode kali ini. Tuhan memberkati.